Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow Karena di Instagram saya sering melakukan tanya-jawab untuk follower melalui video Kemudian di Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow Karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel saya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, amin Teman-teman ketika tidur, ya pasti jarang ada yang sadar ya Kalau sadar itu namanya bangun Ketika tidur, kemudian ngorok, ya tidurnya ngorok Itu pasti tidak tahu ataupun tidak sadar Nah, yang tahu ya orang yang di sekitar kita, yang menyaksikan kita tidur Eh, tadi malam kamu tidurnya ngorok nih, kuat benar suaranya Eh, semalam kamu tidurnya ngorok nih, sampai mengigau Nah, seperti itu ya Jadi kita ya tidak sadar Nah, hanya orang-orang yang di sekitar kita yang sadar Pertanyaannya adalah seberapa sering teman-teman ngorok Kalau sadarnya sering, ya berarti sangat menggaguh sekali ya Kemudian juga seberapa kuat teman-teman ngorok suaranya Nah, kalau kita tidak sadar, ya tidak masalah Tapi teman-teman kita, ataupun orang yang di sekitar kita, ya jadi terganggu ya Apalagi ketika teman-teman sudah menikah, memiliki pasangan, ataupun memiliki anak ya Nah, ini akan mengganggu di sekitar Kemudian tidur ngorok ini juga tidak bagus untuk kesehatan Tidur ngorok ini disebut dengan sleep apno Nah, biasanya orang yang mengalami tidur ngorok, ini disarankan untuk memakai masker chipep Nah, tetapi ketika memakai masker chipep, otomatis teman-teman tidurnya menjadi tidak nyaman Ataupun tidak nyenyak Karena tidak bisa tidur di posisi-posisi tertentu Nah, tetapi teman-teman tidak usah khawatir ya Pada video kali ini kita akan membahas cara mengatasi tidur ngorok secara alami Tidur ngorok ataupun sleep apno ini ya tidak hanya mengeluarkan suara ya Tetapi membuat tidur menjadi tidak nyenyak Biasanya ini bisa menyebabkan teman-teman tiba-tiba terbangun ya Karena nafas berhenti ya, tidak bisa nafas tiba-tiba terbangun Karena nafasnya terganggu Ya, sehingga tidurnya pun menjadi terganggu ya Kualitas tidur ya kurang baik Nah, tetapi ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan di rumah Untuk mengatasi tidur ngorok Yang pertama adalah dengan cara mengendalikan berat badan Teman-teman memang dianjurkan untuk mengendalikan berat badan Menjaga berat badan ya Nah, biasanya orang-orang yang berat badannya berlebih obesitas Apalagi yang obesitas ya sampai ke bagian atas ya lehernya besar ya Ini otomatis saluran nafas akan tertekan Nah, ketika tidur ini bisa meningkatkan keseringan Ataupun seberapa sering teman-teman untuk tidur ngorok Nah, karena ada penekanan di situ ya Di saluran nafas ya di leher Nah, kemudian ini juga bisa membuat teman-teman nanti tiba-tiba terbangun ya Karena nafasnya tiba-tiba berhenti Nah, itu memang disarankan untuk menjaga berat badan ideal Nah, yang berat badannya obesitas disarankan untuk diet Dia menurutkan berat badan supaya berat badannya normal Ataupun berat badannya menjadi ideal Dengan cara menurutkan berat badan Ataupun mengendalikan berat badan Tekanan pada saluran nafas bagian atas itu tidak ada lagi Nah, jadi tidur ngorok atau sleep apno ini bisa diatasi Jadi, bagaimana dong cara dietnya? Ya, tinggal buka di channel ini ya Lihat di playlist di diet sehat Nah, itu tinggal pilih bagaimana cara-cara menurutkan berat badan Ya, kemudian pemahaman-pemahaman juga ada di situ Tinggal teman-teman tonton dan praktekan Yang kedua, ubah posisi tidur Nah, kebanyakan orang yang tidur ngorok itu posisinya terlentang Nah, kenapa saat posisi terlentang ini bisa tidurnya ngorok? Ya, karena pangkal lidah akan terdorong ke belakang Ataupun jatuh ke belakang Ya, sehingga di situ akan sedikit menyumbat Ya, nah jadi suara ngorok akan terdengar keras ya Seperti getaran Nah, karena tidak terbuka dengan baik Ataupun tidak lancar jadinya ya Saluran di pangkal lidah itu Karena tertutup Nah, dengan mengubah posisi Ya, baik miring ke kanan, miring ke kiri Ya, ini pangkal lidah kan tidak akan mendorong lagi ke bagian belakang Ataupun tidak jatuh lagi Nah, ini penting ya untuk mengubah posisi tidur ya Tidur ke kiri, tidur ke kanan Daripada teman-teman tidurnya terlentang Nah, kalau tidak percaya silahkan dicoba saja Yang ketiga, yoga Tidur ngorok ataupun slip up no ini Ya, bisa teman-teman atasi salah satunya dengan cara yoga Nah, dengan cara yoga teratur ini akan menguatkan sistem pernafasan teman-teman Ya, akan memperlancar pertukaran oksigen teman-teman Nah, jadi Tidur ngoroknya bisa sedikit berkurang Ya, tidak mungkin Langsung yoga sehari langsung hilang ya Pasti bertahap ya Bertahap untuk proses Nah, jadi Jangan lakukan hanya sekali Kemudian, ah, tidak berhasil nih Hypercuma deh Nah, memang harus dilakukan terus-menerus ya Supaya hasilnya itu lebih baik ataupun lebih optimal Jadi, jangan malas-malasan untuk melakukan yoga Teman-teman bisa melihat yoga di Youtube Ataupun di social media Ataupun di internet ya Ataupun di live streaming ya Kemudian, ikuti gerakannya Nah, seperti itu cara yang paling gampang Yang keempat Pasang alat pelembab udara Nah, penting sekali ya Untuk memasang alat pelembab udara ini Nah, ini kalau ada saja Kalau tidak ada ya Tidak mungkin dipaksakan ya Jadi, ketika teman-teman memasang alat pelembab udara Ini akan memberikan udara yang lembab Ya, kalau seandainya udara kering Teman-teman ngorok ya Ini malah akan mengiritasi saluran nafas ya Akhirnya timbul peradangan Kalau seandainya udaranya lembab Nah, ini tidak mengiritasi saluran pernafasan Kalau bisa, teman-teman tambah minyak esensial ya Nah, ini untuk memberikan rasa lebih rilek ya Lebih nyaman Nah, kemudian juga lebih senang ya Jadi, lebih enak gitu ya Jadi, lebih fresh gitu Selain memberikan efek-efek tadi ya Minyak esensial ini Sifatnya kan anti radang ya Seperti lavender, papermint Ataupun hayu putih ya Nah, ini dia akan memberikan efek anti radang terhadap tenggorokan Nah, jadi otot-otot tenggorokan juga akan baik Nah, ini bisa coba ya Selain memberikan rasa rilek, rasa nyaman Ya, disuruh nafas juga bermanfaat Yang kelima, hindari alkohol dan hindari asap rokok Ketika teman-teman mengkonsumsi alkohol ya Ini akan mengandurkan otot-otot pernafasan ya Termasuk otot-otot ditenggorokan Nah, kalau ini terjadi ya Risiko untuk tidur ngorok juga semakin besar Jika teman-teman sudah terbiasa tidur ngorok Ya, otomatis akan semakin bertambah parah Nah, dengan teman-teman berhenti ya Otot-otot pernafasan jadi bagus lagi Kemudian juga menghilangkan peradangan ditenggorokan Ya, melancarkan sirkulasi ditenggorokan Dengan cara teman-teman memang berhenti untuk minum alkohol Mirip dengan alkohol ya Rokok ataupun asap rokok ini akan menyebabkan penyempitan Di saluran nafas teman-teman Kalau seandainya saluran nafas sempit Ya, otomatis udara tidak lancar di situ Nah, ini akan menguatkan dengkuran teman-teman Dengan cara menghindari asap rokok ya Itu bagi yang tidak merokok Bagi yang merokok ya Menghentikan kebiasaan merokok Nah, ini penting sekali Nah, jadi menghindari asap rokok Dan menghindari minuman alkohol Merupakan salah satu cara yang paling baik ya Ketika teman-teman memiliki kebiasaan Merokok ya Sering terkena asap rokok Maupun mengkonsumsi alkohol Nah, jadi dengan cara itu Ya, teman-teman tidak akan lagi tidur ngorok Oke, teman-teman Itu tadi 5 cara yang bisa teman-teman lakukan Untuk mengatasi tidur ngorok Ataupun sleep apno Nah, selain mengganggu Selain membuat tidak nyaman tidur tidak tenang Juga akan tidak baik untuk kesehatan diri kita Oke, teman-teman Jangan lupa di-like Di-share video ini sebanyak-banyaknya Supaya makin terkenal video ini Makin luas informasi video ini Bisa dilihat orang-orang ya Jangan lupa komen juga di video ini Sebanyak-banyaknya ya Sepanjang-panjangnya juga boleh Kita sama-sama sharing Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa